Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang grup worksheet Nah, apa itu grup worksheet? Jadi, di dalam Microsoft Excel itu dapat memasukkan data yang sama ke dalam beberapa lembar kerja tanpa mengetik ulang atau menyalin dan menempelkan teks ke dalamnya Misalnya, ingin melatakan teks judul yang sama ke semua lembar kerja dalam buku kerja di Excel Nah, cara yang paling mudah untuk melakukannya adalah tekan tombol Ctrl di keyboard untuk mengelompokkan lembar kerja Jadi, seperti ini Saya langsung terapkan Nah, di sini ada misalkan ada 3 sheet ya Sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 Di sini masih kosong semua Nah, langkah pertama Yaitu kalian Misalkan mau menambah sheet, nanti kalian tekan di ini ya Nah, di sini saya contohkan Hanya 3 sheet saja Jadi, pertama tekan sheet 1 Lalu tekan dan tahan tombol Ctrl di keyboard Lalu klik di sheet 2 Lalu klik sheet 3 Nah, seperti ini Dan ini akan muncul Book Group Nah Kemudian saya akan ketikkan di sini Di A1 Di A1 Contohnya Lalu saya major Seperti ini Cetak tebal Nah, kita coba lihat di sheet 2 dan sheet 3 Nah, sama semua kan Jadi, begitu langkahnya Oke, kita lanjutkan lagi Sama, ini belum bentuk Jadi, semisal saya ketik di sini Otomatis di sheet 2 Itu tidak akan muncul Nah, karena dia tidak dalam bentuk group Langkahnya sama Jadi, tekan dan tahan Ctrl dulu Klik sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 Oke, kita lanjut untuk pengetikannya Nah, untuk nomor Kita akan ketik 1, 2 Ketik 1, 2 Broke Lalu muncul tanda plus Tarik ke bawah Nah, seperti ini Oke, untuk fontnya Saya ubah dulu Semisal menjadi Times New Roman Standardnya misalkan 12 Nah Oke, saya ubah dulu Nah, seperti ini Oke, berikutnya Namanya Ini KI 2 KL 1 TV 2 Fikri MC 1 Maharani KL 2 Nilo KI Aulia Aulia TV 2 Oke Disini saya akan Menformat Border Tabel Jadi, cara cepatnya Kita akan klik di A3 Lalu tekan Ctrl A Nah, seperti ini Klik kanan Kita masuk Format Cell Pilih Border Seperti ini Kalau sudah oke Ini juga sama Nah Oke Untuk Nomor Saya kerjakan Disini Ketik aja 5 Seperti ini Untuk nama Saya besarkan Menjadi Misalkan 13 Oke Kode Saya coba Atat tengah Untuk Raga dan jumlah Ini Sama Saya besarkan Menjadi 14 Bentar Bentar Untuk Quantity Kita akan Mencoba Memberi Format Custom Format Cell Custom Nah, di bagian Generalnya Ini Petik Hashtag Spasi Petik 2 Unit Nah, kalau sudah Tekan Oke Kita Satat Nah Kita Coba Untuk Di Si 2 Dan Si 3 Apakah Sama Ini Saya besarkan Dulu Font Ya Nah Kita Coba Klik Nah Ukurannya Sama Nah Jadi Sama Semua Ya Antara Sheet 1 Sheet 2 Dan Yang terakhir Adalah Sheet 3 Nah Sekian Penjelasan Tentang Group Worksheet Terima kasih 2 3 4 5 2 2 3 2 4 5 6 10 10 11 12 12 Terima kasih.